Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bikin menu pause Nah, menu pause Kita bikin disini, kita ctrl D Nah, kita bikin canvas pause Nah, jangan lupa untuk sortie layarnya kita tinggin lagi Jadi angka 15 ya Oke Setelah itu Untuk yang btn pause, tidak usah dihapus teman-teman Kita klik disini aja, kita hapus yang ininya aja Kita klik kanan disini Kita klik UI, kita klik image Nah, terus disininya Tahan ctrl shift alt, kita fullkan Nah, taruh di bawah sini Nah, ini Hitam gitu aja, hitam ya Kita kasih hitam aja Oke Setelah itu kita bikin container teman-teman Kita tambahin UI, kita pilih image Kita pilih gambar yang mau kita pake ya Aku sudah ada nyapin yang ini deh Kita pake ini aja Kita per-shape aspek Set native Nah, gini ya Set Kita gedein dikit Nah Setelah itu button pause-nya kita duplikat yang ini nama buahnya Kita taruh sini Kita taruh tengah lagi ini Kayak tadi teman-teman Nah, taruh tengah Kita kasih nama Ini menu pause Kita gedein Oke Set Cantik ya Oke Oke Setelah itu Ini Judul atas Yang ini kita kasih nama container Nah, yang button pause-nya ini kita tarik ke sini teman-teman Set Nah, di bawah sini ya Ini jangan lupa ctrl alt shift Taruh tengah aja Terus setelah itu Gambarnya ini kita ganti Nah, kita ganti dari putam tombol kosong ya Tombol kosong kita tarik Set Nah, cantik memang pokoknya Taruh lagi sini Kita taruh tengah Nah, kita nama sini Tersesannya lanjut ya Lanjut Angkat dikit Btn pause Sudah Lanjut Ulang Sama main menu Nanti teman-teman ya Nah Kita ubah gini Set Nah, ini btn Btn ulang Yang ini btn menu Kita ubah Sini tulisannya Menu utama Kita gedein Yang ini adalah menu ulang Ulang Nah, ini sembarang teman-teman sih Nanti mau ulang dari scene yang sama Atau ulang dari awal game Nanti bisa diatur sih Gampang aja Oke Itu UI untuk menu pause-nya Teman-teman mungkin pengen dianimasikan Disini aku animasikan juga ya teman-teman Jadi biar Lebih asik Keliatannya Sedikit Kita klik di canvas pause ya teman-teman Jangan lupa Bahwa itu kita Klik Create aja langsung Nah, disini Kita pilih Kita klik folder baru aja Kita bikin folder baru ya Eh, salah salah Klik kanan new folder Folder animation Nah, kita kasih nama Disini Container pause kali ya Animasi pause ya Animasi pause Nah, oke Setelah itu teman-teman Kita Ini dulu Tandain dulu Nah, kita bikin yang hitamnya juga beranimasi ya Habis itu Kita ubah ini jadi angka 0 Di menit Di menit Di detik 30 Disini ya teman-teman Kita ganti angkanya dari 125 Oke Setelah itu Kayak gini ya dia Jadinya Amannya 125 atau 150 itu opsional teman-teman Bisa ganti 200 juga Mau agak hitam kayak gini Boleh Nah, oke Setelah itu aku mau animasiinnya ini Animasi daripada Siapa namanya nih Kontenernya itu Dia gerak dari atas ke bawah teman-teman Nah, kita lihat disini posisinya 0 ya Nah, disini aku tarik aja ke atas Kita nolkan dulu ini Kita tarik ke atas ini Nah, disini kita Ke angka 30 Kita ganti 0 Nah, jadi gantinya Kayak gini Nah, gitu teman-teman Set Gitu ya Nah Tuh Oke Itu animasinya Setelah itu Kita klik disini ya Kita klik Sala-sala Jadi animation Nah, ini kita gak bisa ngeliat nih teman-teman Nah, tapi kita Matiin dulu loopingnya Biar Biar dia gak ngelooping teman-teman ya Ini kita matikan Oke Aman dah Begitulah untuk kanvass pausenya ya teman-teman Kita hilangkan aja kanvass pausenya Nah, kita tambahin disini dulu teman-teman Kita tambahin sistem game Sistem game Ya, di sistem game Kita tambahin Kita tambahin disini Public Game object Canvas Paus ya Canvas paus Nah, kita taruh sini Eh, kok hilang? Ini kita X Ctrl X Kita pindah kesini Canvas paus Nah Kita tambahin lagi disini Kita taruh ya Canvas pausenya Kesini teman-teman Kesini Canvas paus Nah Jadi Setelah itu Kita tambahin lagi di sistem dragnya Di sistem dragnya ini Kita harus bikin Kondisi baru lagi Biar gak bisa ditarik objek kita Pada saat Canvas lagi paus ya Lagi paus game Ya, sampai disini Nah Sistem Game Instant Canvas paus Nah, ini visible ya Is Mana sih? Enable Apa ya? Oh, active teman-teman Nah, gini aja Nah, ini kita tambahin tanda seru disini Biar aja dia warna hijau Gak apa-apa Ini kita copy lagi Kita taruh di on-mouse up Nah Eh, jangan lupa tambahin dandan ya Ini Dandan begini Nah, selebihnya Kayaknya aman sudah Ya, aman Baru itu kita tambahin di Canvas UI Di btn paus Ini kita tutup Kita tarik ke bawah Tambahin tombol plus Kita tarik canvas paus Kita pilih Game object Set bold Set aktif Kita true Oke Setelah itu Di canvas paus Kita bikin Btn pausnya Kita klik Kita tarik canvas paus Sini ya Yang di tombol lanjut ya Di botol Tombol lanjut Kita kasih Pilih game object Kita pilih set aktif Kita ganti angka 0 Eh, angka 0 Kita true-nya kita akan pauskan Ini btn lanjut ya Untuk btn ulang dan btn menu Ini kita tambahkan sekarang Kita bikin canvas Di canvas paus ya Kita taruh sini Kita tutup semua Kita kasih nama UI System UI System UI Lalu kita masuk ke dalam Teman-teman Nah, disini kita tambahin Using Unity Engine Scene Management Nah, terus kita tambahin lagi disini Public Void V Btn Pindah scene Pindah scene String Nama scene Nah, jadi dia bakalan pindah scene ke Mana nama yang kita panggil teman-teman Nah, jadi kita tambahin aja langsung disini Load scene Scene Manager Maksudnya scene manager Load scene Nama scene Nah, udah aman teman-teman Terus kita taruh disini di btn ulang Di btn menu Ya, tambahin plus Kita tarikkan canvas pausnya Kita pilih System UI Kita pilih Kok belum ada ya Aku belum recompile teman-teman Kita recompile dulu Kalo dipunyaku Recompile nya manual ya teman-teman Soalnya ada error Jadi kalo teman-teman gak perlu Jadi biasanya otomatis setelah save Nah, ini kayak gini btn pindah scene Nah, btn ulang ini Nah, tapi kalo btn ulang Ini ada beberapa opsional teman-teman Teman-teman bisa ngulang ke game awal Atau game saat ini Nah, itu Nanti aku bikinkan lagi Nah, untuk main menu Kita bikin disini main menu ya Nama scene nya Nah, ini kalo misalnya mau ulang dari game pertama Nah, itu teman-teman ganti game 0 disini Tapi, kalo misalnya mau ngulang untuk scene yang sama Nah, itu kayak gini teman-teman Public void v btn restart scene Nah, ini kayak gini Nah, ini string Nama scene saat ini Kita ambil scene manager Get active scene Name Nah, tinggal Void Tinggal scene manager Load scene Nama scene Saat ini Nah, dia kayak gini Untuk tombol restar nya Ini tinggal pilihan teman-teman aja ya Untuk btn ulangnya Mau pake balik ke Scene saat ini Yang ini sistem UI tinggal pilih Restar scene Atau mau ke scene awal Tapi aku mau ke scene awal aja teman-teman Nah, oke Kita apply dulu Nah, oke Setelah kita apply Disini Kita bisa tekan tombol pause Nah, oke Jadi ini gak bisa di drag teman-teman Nah, kalau mau ulang bisa Nah, langsung ulang deh ya Nah, ulang Oke Set Set Nah, sekarang Kita bikin Dia langsung Pindah level Teman-teman Nah, jangan lupa Untuk canvas pause Karena canvas pause ini Bakalan ada semua Ada di semua layoutnya Maka Jangan lupa Kita tarik kesini teman-teman Nah, kita tarik ya Canvas pause nya Selebihnya Sudah aman Kita gak perlu repot lagi Nah, setelahnya Kita matikan yang ini Sisanya gini ya Abis itu Kita tambahin Canvas pause nya Eh, canvas pause Kita ke scene Kita Kita bikin Yang terbaru nih Game 1 gitu Setelahnya Pokoknya yang pertama Game 0 ya teman-teman Nganti ini sebagai pengalihnya ID nya dari sistem game ini Dari game ID game ini Nah, jadi biar Otomatis nganti continue ya Nah, disini kita lanjut lagi Kesini Kita klik Jangan lupa klik 2 kali Di sistem tempat Ini mungkin teman-teman Mau diubah jadi 3 gitu Nah, disini mungkin Aku ganti jadi 3 ya 3 Ini gini Oke Disini aku masukin Jadi 3 Nah Jangan lupa setelah teman-teman Masukin langsung aja Tarik ini kesini Ke kartu drop ya Jadi ada 3 kartu Nah, setelah itu Kita bikin lagi Game ke selanjutnya Game kedua Klik 2 kali Nah, ini Ini mungkin teman-teman Mau bikin ada 4 Boleh Kayak disini Aku mau bikin ada 4 Kayak gitu Ini tarik ke atas sedikit Set Kita kecilkan Ini tengahnya dimana ya Tengahnya yang mana sih Nah, ini sembarang teman-teman ya Pokoknya diatur sebagus teman-teman aja lah ya Setelah itu Jangan lupa di sistem game Ini kita hapus semua dulu Disini kartu drop-nya Kita tandain ini semua Apa? Kita gembok Baru kita tarik Oke Setelah itu Set Jangan lupa Kita bikin lagi Game ketiga Eh, game ketiga Game keempat maksudnya Kita klik 2 kali Nah, ini aku mau nambahin lagi Jadi ada 6 Set Jangan lupa di sistemnya sini Kita tambahin tadi Semuanya Nomor 4 Sama nomor 5 ya Nah, oke Aman Setelah itu mungkin kita Susun lagi Biar bagus Biar cantik Kayak gini kayaknya Oke Set Control D lagi Kita game yang terakhir Game ke Terakhir Nah, ini kita duplikat lagi Aduh Nah, ini aku duplikat Kayak gini teman-teman Mungkin yang lain mau kurapetin juga Biar lebih dekat ya Ayo deh deh Ini sama ini kayaknya Ini Oh, ini Kita rapetin dulu ya Ini sesuai dengan Kemohon teman-teman aja Kalau mau diubah Silahkan Kalau nggak mau diubah Nggak apa-apa teman-teman Aku biar rapi aja sini Oke Udah aman Lalu aku perkecil lagi deh Biar lebih cantik Nah, gini Gini kali ya Oke Udah aman? Eh, jangan lupa dimasukin dalam sistem game-nya sudah semua Kalau belum Kita masukin dulu semuanya Kita nolkan Kita tarik ya Sip Kesini Udah aman Oke, sekarang kita lanjut ke game 0 Nah, di game 0 Kita tambahin script Kalau misalnya kita sudah sesuai dengan target Kita pindah scene ya Ada di sistem game Nah, di bagian sini Di game selesai ya Di game selesai Nah, kita main lagi Kita kan maunya cuma ada 5 level aja ya teman-teman Jadi Kita bikin lagi Di sini Oke, if If ID game Lebih besar Atau sama dengan 5 Sudah Sudah 5 level Nah, ini max-nya berarti Max-nya Max 5 level Maka, nanti dia pindah scene-nya ini Nanti Debug.log Game finish Sudah gitu Kalau yang ini Kita hilangkan Kalau misalnya belum Maka Kita pindah ke halaman selanjutnya teman-teman Nah, pindahnya itu String Target Scene selanjutnya Sama dengan Dalam kurung Game Plus ID Game Nah, gitu teman-teman Jadi, ditambahin di sini ID gamenya Ditambahin Plus-plus gitu Jadi, nambah Nah, kita ubah di sini lagi Scene Manager Load scene Target scene selanjutnya Nah, gitu teman-teman ya Jadi Kalau misalnya Dia sudah Lebih daripada 5 level Maka Dia lanjut ke Game selesai Nanti kita bikinkan menu game selesainya Oke, kita coba dulu main dari level pertama ya Kita cek Apakah sudah benar Kita cek sini Nih Game 1 Cold not be load Nah, ini teman-teman Jadi Padahal kita sudah script dengan benar bang Kok bisa masih error merah Nah, itu kenapa? Karena kita belum masukin scene-nya ke dalam Dalam sini Ke dalam build setting Jadi untuk nambahinnya Kita ke file Kita ke build setting Kita tarik semuanya ini teman-teman Nah, tapi yang materi ini taruh di paling atas juga gak apa-apa Oke Setelah itu Kita coba play lagi Coba lagi Taruh sini Dan taruh sini Nah, langsung pindah dia kan Taruh sini lagi Sini lagi Sini lagi Sini lagi Nah Kok masih game 1 ya? Nah, ini Kenapa kok bisa terjadi kayak gitu teman-teman? Karena data daripada ID game ini bakalan kereset terus teman-teman Jadi Untuk ini Di ID game Itu kita tambahin publik static ya Nah, jadi biar dia itu datanya gak berubah teman-teman Soalnya Kalau misalnya kita gak pakai static Dia bakalan berubah Jadi Misalnya disini tadinya awalnya 0 Tapi Nanti game selanjutnya tetap 0 dia Nah, karena dia sekarang sudah static Artinya dia bisa diakses semua dan Datanya static Jadi Dia disini gak muncul loh pertama Gak muncul Terus Kita bebas untuk menambahnya Dan dia gak bakalan berubah saat Pindah ke halaman lain teman-teman Oke Jadi Ditambahkan static di bagian ID game ya Setelah itu kita coba play Harusnya sih sudah aman Oke Nah Set Oke Nah, ini berlaku juga teman-teman Buat skor dan juga data darah ya teman-teman Nah, jadi kita tambahkan lagi disini Static Disini juga tambahkan static ya Di data darah dan di data skor Jadi nanti nantinya Di dalam sini Di mana? Aduh, ada yang salah kayaknya Oh iya ada yang salah teman-teman Aku cek dulu Disini ada yang salah ternyata Pas habis kita ganti static Nah, disini salah Kita klik aja dua kali Sistem drag Nah, disini kita bikin Instantnya gak usah pakai teman-teman Nah, jadi dia gak pakai instant Langsung aja sistem game data skor Nah, ini kita kiniin Kita baikin Kita hapus instant-instantnya Jadilah seperti ini ya Oke, ini errornya harusnya sudah hilang Kita recompile dulu Nah, pastikan sudah hilang ya Jadi dia gak bakalan ada datanya disini Disini gak bakalan ada datanya Setelah itu Kita coba play lagi ya Nah, ini kita tarik Set Sudah sapat ya skornya Dapat level 2 Set Nanas Ini Oke Ini juga Oke Nah, ini mungkin masih ngebug ya teman-teman Kayak gini Nah, nanti kita baikin lagi Aman Ini Ini Misalnya kita tahu salah Nah Salah Gitu dia Set Nah, ini terakhir Kalau misalnya terakhir Nanti ada Info konsolnya ya teman-teman Ada debugnya Set 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 Nah, ada game finish Alhamdulillah aman ya Sudah teman-teman Nanti Kita baikin dulu ini sedikit Terus kita bikin game finishnya Nah, kita baikin yang tadi dulu teman-temannya Yang di drag tadi itu Yang di drag Sistem drag Nah, pada saat kita drag itu Kita bikin angkanya jadi angka 5 aja teman-teman Nanti pas di drop Jadi 1 lagi Pastinya jadi 0 lagi Oke, teman-teman aman Itu Kita coba play lagi Pas kita play Kita taruh sini Ini harusnya sudah di atas Oke, aman ya Nah, ini sudah aman teman-teman Selanjutnya kita bikin Suaranya Suara-suaranya kita masukin Terus kita bikin game over Habis itu kita bikin main menu ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati